Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Bandung menggelar Festival Budaya Galapanya yang dilaksanakan di Kampus SMA Negeri 20 Bandung, Jalan Citarum, Kota Bandung. Program rutin tahunan OSIS ini mengambil tema kekuatan dalam keindahan yang diterjemahkan ke dalam bentuk festival budaya. Kegiatan diawali dengan pawai budaya yang dilepas langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Bandung dengan rute melewati Gedung Sate Bandung. Menurut Ketua OSIS SMA Negeri 20 Bandung, Kurnia Nur Rahman, Festival Budaya Nusantara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi untuk yang pertama tadi melihat adanya kelancaran, keberhasilan kita melaksanakan ini gebiar atau festival keberagaman ini, kita itu yang pertama tujuan kita itu sebagai wadah pastinya gitu. Pengen ngewadahin khususnya kita sebagai remaja agar lebih peduli lagi dalam hal melestarikan budaya sendiri. Jadi sarana edukasi juga, karena bisa dilihat pada sekarang ini peran pemuda dalam halnya budaya itu sangat minim gitu, kepeduliannya. Terlebih lagi pengaruh budaya luar yang sangat bencar di era-era sekarang ini. Jadi melalui kegiatan ini, saya itu sangat bersyukur terselenggarannya kegiatan ini. Jadi adanya edukasi, teredukasi juga para remaja khususnya di kalangan SMA akan budaya lokal. Selain pawai budaya diselenggarakan juga peta seni, bazar kuliner, dan pameran projek karya siswa hasil penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 20 Bandung. Kebetulan pada hari ini tanggal 27 September, sedang dilaksanakan salah satu kegiatan untuk program OSIS yaitu galapannya. Temanya galapannya yaitu mengangkat keindahan dan kekuatan. kekuatan dalam keindahan mengangkat kebenekaan budaya bangsa yang dikemas melalui persatuan dan kesatuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat rasa cinta budaya di peserta diri khususnya SMA Negeri 20 Bandung. Mudah-mudahan acara ini juga bisa berdampak ke sekolah-sekolah lain dalam rata memastikan budaya bangsa lebih khusus yang segera kita teman tentang napal atau festival budaya mengangkat baju-baju adat yang ada di Nusantara. Dan program SMA 20 yang lainnya banyak ya, termasuk program peningkatan untuk peserta didik baik terkait dengan SNPPN atau SPNPPN. Dan di sebelah saya ada Pak Komite yang sangat mendukung atau inter sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Nusantara. Terutama pengembangan minat dan bakat siswa. Banyak prestasi yang sudah diambil atau yang didapat SMA 20 baik untuk pasayan maupun ekstrakulikuler olahraga gitu. Bahkan baru hari kemarin kita pulang dari Yogyakarta mendapat tiga medali emas, perak, dan penunggu dari ajang olimpiade atau riset sosiologi dan biologi. Sebelumnya kita juga mendapat prestasi tingkat internasional juga di impian desain, engineering khususnya gitu. Kami berusaha di SMA 20 dengan Pak Komite akan memfasilitasi, mewadahi, dan mengembangkan minat bakat peserta didik dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Kegiatan ini dihadiri dan mendapat dukungan dari Disdik Jabar, Komitu Sekolah, Camat Bandung Wetan, dan Ketua Forum Pembahuran Kebangsaan, FPK, Kecamatan Bandung Wetan. Pembahasan Kebangsaan kembali Tophan Kebangsaan Super Ketua Forum Pembahasan Kebangsaan Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton